Pemirsa tim DVI, Rumah Sakit Polri berhasil mengidentifikasi 5 jenazah dari 7 yang tenggelam di Kali Bekasi. Hasil identifikasi berdasarkan bukti-bukti otentik pada korban yang dicocokkan dengan data yang diserahkan oleh keluarga korban. Pada hari ini, tanggal 26 September 2024, pukul 15 tadi, tim gabungan telah berhasil mengidentifikasi 5 jenazah. Yaitu, satu, jenazah nomor PM0047, cocok dengan data AM004, teridentifikasi sebagai Muhammad Farhan, laki-laki 20 tahun. Alamat Gang Makam Pedurenan RT01 RW02 Kelurahan Pedurenan, Kecamatan Mustika Jaya, Kota Bekasi, Jawa Barat, Berdasarkan DNA, Sidi Jari, Data Gigi, Ciri Medis, dan Properti. Dua, jenazah nomor PM0043, cocok dengan data AM003, teridentifikasi sebagai Rizki Ramadan, laki-laki 15 tahun, dengan alamat Ciketing Selatan RT002 RW07 Kelurahan Ciketing Udik, Kecamatan Bandar Gebang, Kota Bekasi, Jawa Barat, berdasarkan DNA, Data Gigi, Ciri Medis, dan Properti. Ketiga, jenazah nomor PM0044, cocok dengan data AM007, teridentifikasi sebagai Rido Darmawan, laki-laki 15 tahun. Alamat Kampung Gedung Gede, RT03 RW016, Kelurahan Setia Mekar, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, berdasarkan DNA, Data Gigi, Ciri Medis, dan Properti. Nomor Empat, jenazah nomor PM0046, cocok dengan data AM00005, teridentifikasi sebagai Rizki Dwi Cahyo, laki-laki 16 tahun. Alamat Ciketing Selatan RT003 RW07 Kelurahan Ciketing Udik, Kecamatan Bandar Gebang, Kota Bekasi, Jawa Barat, berdasarkan DNA, Data Gigi, Ciri Medis, dan Properti. Lima, jenazah nomor PM0049, cocok dengan data AM00006, teridentifikasi sebagai Vino Satriani, laki-laki 15 tahun, Alamat Kampung Kelurahan II, RT008, RW09, Desa Pedurenan Kecamatan Mustika Jaya, Kota Bekasi, Jawa Barat, berdasarkan DNA, Data Gigi, Ciri Medis, dan Properti. Dengan demikian, saat ini seluruh jenazah yang ditemukan telah teridentifikasi.